Saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana, jadi saya menghimbau Pak Atea Dahan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi, karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf. Jadi saya berharap itu dilakukan. Pak Gop, menurut Pak Gop pemakaian bahasa Sunda di dalam rapat seperti apa Pak Gop? Saya sudah cek kemana-mana, media bisa buktikan, saya kira tidak ada kan di rapat yang sifatnya formal dari A sampai Znya bahasa Sunda. Yang ada itu ucapan selamat, pembuka pidato kan, atau penutup pidato, atau di tengah-tengah ada celetukan-celetukan kan, yang saya kira wajar-wajar saja kan begitu. Makanya harus ditanya, mana buktinya yang membuat tidak nyaman. Bayangan saya kelihatannya tidak seperti yang disampaikan, persepsinya seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.